Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Hari ini kita akan merakit PC Gen 13, teman-teman ya. I3 Gen 13-1300F dengan B760M ya. Harga totalnya rakitan ini kena segini, teman-teman ya. 13,2 jutaan ya. Masih bisa dipangkas lagi kalau misalkan teman-teman mau pangkas ya. Tapi gue saran kayak gini aja lah, ini udah cukup ya. Oke, pada rakitan kali ini, ini casingnya belum datang teman-teman ya. Jadi, sebenernya casingnya udah ada di gerai dekat rumah gue. Nggak dekat juga sih ya, lumayan lah ya. Dan belum dianterin gitu. Karena imlek, entah libur, entah apa, pokoknya belum dianterin. Tapi semua komponennya udah pada datang nih ya. Dan menurut gue, ya biar hemat waktu aja kali ya. Biar besok juga gue istirahat dan nggak terlalu banyak capek-capek ngerakit. Jadi, sekalian juga nih, gue udah lama, kagak pake ini juga nih, casing bench table yang dulu pernah kita pake. Ini historical banget nih di channel gue nih ya. Kita akan rakit PC-nya, kita testing di situ aja sampai nyala ya. Kalau udah normal, baru kita tunggu casingnya datang. Habisnya tinggal pasang-pasang-pasang, lalu tinggal kirim ya. Oke, dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya. Oke, ini dia. Karena kita baru pertama nih ya, Gen 13. Untuk i3-nya dan Mobo-nya juga baru pertama. Jadi, kita ngoceh ya. Oke, pertama kita pasang prosesor dulu. Dan di sini segelnya sudah gue buka pada saat video unboxing ya. Teman-teman bisa lihat video unboxing-nya juga. Oke. Bisa dilihat, 13100F ya. Penasaran juga nih gue. Oke, bakal bagaimana penampakannya atau hasilnya nanti pada saat testing. Oke. Ini casingnya segala belum datang. Padahal nyampe di gerai yang sama ya. Tapi casingnya belum dianterin soalnya dia kan pake kargo. Jadi yang nganternya mobil. Kalau yang lain-lainnya itu dianter pake motor. Jadi dia datang duluan gitu guys. Oke. Gue asal gak pede ih. Aduh, sorry. Oke, udah ya. Suka gitu guys. Jadi kalau misalkan baru pertama-pertama rakit kadang gak pede. Udah masuk apa kagak ya? Udah masuk apa kagak ya? Oke, selanjutnya. Apa nih? SSD ya. Oke. Kalau teman-teman disini bisa lihat ya. Wujud motherboardnya. Sama si B660M Pro RS itu masih mirip sih. Beda-beda tipis lah ya. Namanya juga sama Pro RS. Ini versi DDR5-nya juga ada ya. Cuman pada saat gue beli motherboard ini itu belum ada. Dan si ownernya juga keputusannya memilih motherboard ini. Jadi kayak lagi gue ngikut pelanggan ya. Doi maunya A. Ayo. Doi maunya B. Ayo. Tadinya mau rakit Gen 12 teman-teman ya. Cuman gue saranin Gen 13 aja DDR5. Tapi budgetnya kagak nyampe. Nyampe-nya ke yang Gen 13 DDR4. Ya weh. Itu juga udah oke sih. Jadi kalaupun suatu saat mau upgrade ya. Naik aja ke i7 seri F-nya Gen 13 juga. Ini masih oke banget gitu. Mau naikin Vega RTX-nya juga. Udah oke. Ke 60, 30, 70 juga masih bisa. Soalnya power supply-nya udah 650. Kuat ya. Dan pada saat zaman i3 Gen 12 aja. i3 Gen 12 tuh kagak bisa diremehin anjir. Apalagi yang Gen 13 ini. Ya gue belum tau sih perbedaannya gimana. Yang jelas. Kalau di versi i5. Itu dia lebih irit dan lebih joss. Untuk perbandingan antar F ya. Kan biasanya kalian-kalian mah ngebandinginnya sama yang Gen bawah. Tapi yang seri K atau dan kawan-kawannya ya. Oke ini. Cooler-coolernya. SE224 XTS ya. Cooler joss. Dari ID cooling. Pasangnya gak ribet sebenernya. Wah harusnya ini tadi dibuka duluan ya. Oke. Nih. Manualnya piy. Oh saya harus ngebaca sedikit dulu. Bodo amat ah durasinya lama. Kalian nikmatin aja ya temen-temen ya. Kapan lagi gue rakit ngoceh juga. Oke. Yuk. Keluar-keluar. 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 Sudah ya. Pertama breaker dulu. Oke ini. Masuk ke belakang. Malah keluar lagi si bapak. Tahan, tahan, tahan. Nah begitu pak. Oke. 1.700. Ini mohon maaf nih ID cooling. Kenapa sih plastiknya gede banget dah? Nggak ada yang kecilan apa. Ini cuman 4 biji kayak gini. Plastiknya gede banget gede anjir. Oke. Nah terus lagi. Ambil yang lurus. Kalau yang bengkok punya AMD. Punya AMD. Oke. Seperti ini. Lalu ambil. Bautnya. Aduh ini plastiknya. Mohon maaf nih. Banyak banget dah. Akan kalau plastiknya kecil gini enak ya. Kenapa yang 1.700 nya dibikin gitu? Atau belum ada atau gimana? Gue nggak tau juga lah. Nggak apa-apa. Oke. Obang mana? Kayaknya gue mulai butuh obeng elektrik deh. Worth it nggak sih obeng-obeng elektrik kayak gitu? Ada saran nggak teman-teman? Gue ngeliat di Tokped kayak banyak banget anjir. Sampai Xiaomi aja punya obeng. Tapi harga obeng aja sampai berapa ratus ribu anjir. Mahal banget. Ini aja obeng Amerika gue cuman 7 ribuan. Tapi untuk yang obeng SSD ini yang jakemi. Ini berapa ya? Gue lupa deh. 100 apa berapa ya? Andai obeng-obeng elektrik itu harganya 100 ribuan kurang. Tapi kayaknya kalau 100 ribu. Pasti kagak jelas gitu. Kenapa? Asal gitu baterainya. Baterai apa ini? Ini apa? Udah dong ini. Nah kalau udah gini tinggal. Tinggal heatsinknya kan? Nggak. Rapin dulu. Pusing gue nih. Kalau nggak dia rapin. Bentar, bentar, bentar. Masuk, masuk, masuk. Semua masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Terus. Masuk, masuk, masuk. Sampai besi ini juga masuk. Masuk, masuk, masuk. Edi cooling baik loh. Dia ngasih pengait besi ini sampai 4 lah. Jadi kalau kalian mau beli fan lagi. Tinggal beli ajon. Ya. Oke. Nah titik ini biasanya suka ditanya-tanyain sama kalian. Pasta bang. Lepas bang plastiknya bang. Jaman-jaman waktu apa tuh? Deepcool. Yang apa namanya? Deepcool Ice Edge. Mini FS. Wah parah nih. Pakai rakit PC nggak dikasih pasta. Padahal pastanya nempel anjur di heatsinknya. Plastiknya nggak dibuka. Kagak dikasih pasta. Kagak dikasih pasta. Padahal pastanya nempel di sini guys. Kalau lu lihat dulu tuh. Sesat. Sampai digituin tuh gue. Pas gue di video selanjutnya ada rakitan kayak gitu. Gue bilang tuh kayak. Ini cooler. Memang udah ada pastanya. Jadi gue nggak perlu ganti pasta lagi. Nggak ada plastik-plastiknya juga. Tinggal pasang. Diem dah. Jadi setiap bikin video gue harus tunjukin tuh si pastanya ke kamera. Kalau misalkan gue lupa aja nunjukin pastanya ke kamera. Ada aja yang komen. Pasta bang. Pasta. Pasta prosesor. Tuh kalau rakit yang bener. Ini aja kayaknya tadi pas gue ngebuka prosesor. Mungkin akan ada tuh orang-orang yang kayak. Ngapain prosesor udah dipasang dibuka lagi? Sorry ya guys ya. Gue kalau misalkan rakit gini. Kadang suka pengen ngobrol-ngobrol kayak gitu anjur. Soalnya lucu aja gitu. Oke. Ini disini. Ini kok nggak mau nyangkut sih? Ini kan begini. Oh udah tuh. Satu lagi. Nah udah. Ini colokan fannya ntar dulu dah. Ntar kelarin dulu RAM-nya ya. Oke. RAM-nya masih segel. Abis ini gue nggak akan ngeliatin proses rakit yang ke casing. Bench table-nya ya temen-temen ya. Proses rakitnya nanti pada saat casing benerannya aja. Ya pokoknya abis ini langsung kepasang di casing beneran table langsung kita nyalain PC-nya. Pasang RAM 1. Di-create. Expert. Satu lagi. Di-create. Mari kita nyalain. Nah udah ya. Ke casing ini. Ke casing beneran table ya. 8 pin CPU udah. 24 udah. 8 pin udah. Semua udah ya. Kita nyalain monitor. Nyalain stop kontak ya. Lampu motherboard udah nyala. Ternyata lampunya ada di atas ya. Untuk si B760M ini ya. Langsung kita nyalain. Oke. Muter ya. Tinggal tunggu. Masuk ke layar kita spam. Tombol delete ya. Wih. Maksud gue kalau misalkan. Kayak gini kan bisa enak gitu. Udah setengah 12 malam juga gitu. Biar gue nanti pas casingnya dateng. Tinggal plug aja gitu ke casing. Jadi ini kita install Windows sekarang. Testing sekarang gitu. Oke. Udah kebaca tuh ya. Prosesor. RAM. SSD. Hard disk. Suhu juga aman. Ya. Oke. Nah kalau udah gini. Tinggal masuk proses rakitnya. Dan temen-temen tinggal menikmati tuh. Rakit. Preview PC. Beserta testinya. Mantap. Gap. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton